Intro Selamat datang di Arsipedia ID Di video kali ini, aku akan kenalin ke kamu salah satu jenis ikan cupang hias favorit untuk dipelihara Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan kamu ke channel ini Ikan cupang sering dikenal sebagai ikan petarung agresif dan suka menyerang Sehingga tak heran, banyak orang terutama anak kecil yang menjadikan ikan cupang sebagai ikan aduan sampai ikan hias peliharaan di rumah Beragam jenis ikan cupang telah mampu membius mata pecinta ikan hias karena keindahan warna dan bentuk siripnya Salah satunya adalah ikan cupang halfmoon Sesuai dengan namanya, yang berarti setengah bulan Cupang jenis ini memiliki sirip dan ekor yang lebar dan simetris menyerupai bentuk bulan setengah Perlu kamu ketahui, ikan ini masuk ke dalam ikan cupang hias bukan ikan cupang aduan Banyak yang menyukai ikan cupang jenis ini karena keindahan ekornya Halfmoon pertama kali dibudidaya di Amerika Serikat oleh Peter Gertner pada tahun 1982 Awalnya, Gertner sukses menghasilkan cupang yang memiliki bukaan ekor yang lebar mendekati 180 derajat dan berwarna hijau Jika dilihat dengan jelas, kecantikan cupang halfmoon tidak cuma terlihat pada bagian ekor dan siripnya tetapi juga pada hampir keseluruhan tubuh ikan Selain itu, gerakan ikan cupang halfmoon juga terlihat anggun ketika dia bergerak Ciri yang menonjol dari jenis ini adalah bentuk ekor yang panjang dan terlihat membulat ekor bisa mengembang sampai 180 derajat saat ikan ini ingin pamer menunjukkan kelebihannya dan juga saat ikan ini berhadapan dengan musuh atau merasa terancam Mengembangnya ekor bisa melebihi 180 derajat dan disebut dengan over halfmoon Sementara, mengembangnya ekor cupang halfmoon yang kurang dari 180 derajat disebut dengan delta Tampilan ekor yang mengembang inilah yang membuat cupang jenis halfmoon memiliki tipe jenis yang beragam Kebanyakan spesies halfmoon adalah hasil perkawinan silang yang mana membuat warnanya menjadi bervariasi Umumnya, halfmoon memiliki warna sirip yang terang yang membuatnya mudah dikenali Beberapa tipe jenis ikan ini disesuaikan masing-masing dengan ciri fisik dan tingkat kemampuan bertahan atau menyerangnya Ikan cupang ini dibedakan menjadi dua macam yaitu untuk dipertandingkan dan sebagai ikan hias biasa saja Selain berkembang di Amerika Serikat ikan cupang halfmoon juga telah dikembangkan di Perancis dan terus berkembang ke berbagai negara Karena mulai populer di kalangan pecinta ikan hias ikan cupang halfmoon pada akhirnya ikut serta dalam suatu kontes internasional yaitu International Beta Congress Dalam perjalanannya di kontes tersebut halfmoon mengalami beberapa penolakan dan tidak diakui kehadirannya sehingga mengundang kekecewaan serta perselisihan hingga pada akhirnya beredar-bredar dari Amerika Serikat Swiss dan Perancis mulai membentuk organisasi baru organisasi itu dinamakan International Beta Splendous Club dengan tujuan untuk mewadahi kontes ikan cupang halfmoon dari berbagai belahan dunia Dari organisasi tersebut menjadikan ikan cupang halfmoon dikenal di semua belahan benua termasuk di Asia Tenggara khususnya di Thailand sampai ke Indonesia Sedangkan di Indonesia sendiri cupang halfmoon dikenal pertama kali pada tahun 2000 saat itu cupang halfmoon didatangkan dari Eropa dan Amerika sampai sekarang perkembangan halfmoon sangat pesat dan banyak diminati Peternak Indonesia mulai banyak mengembangkannya karena nilai jualnya yang lebih baik Ragam keindahan dari ikan ini tergantung dari keadaan fisik ikan Semakin cantik kondisi ikan maka harga jualnya pun akan semakin mahal Buat kamu yang ingin mengawinkan cupang jenis ini tapi bingung bagaimana caranya Tenang aja Arsipedia ID punya tips dan trik untuk mengawinkan ikan cupang jenis ini spesial buat kamu Cara mengawinkan ikan cupang dapat dilakukan sendiri di rumah Ada beberapa hal yang harus dipersiapkan untuk mengawinkan cupang agar mendapatkan hasil yang baik Ikan cupang yang cukup umur untuk dikawinkan berkisar 6 bulan dan tidak lebih dari 14 bulan Pilih ikan cupang yang memiliki warna yang hampir sama warna cerah dan tidak dalam keadaan cedera Penggabungan jenis dan warna ikan akan menghasilkan ikan cupang yang memiliki warna yang bervariasi Ciri utama ikan yang siap untuk dikawinkan yaitu ada gelembung udara pada cupang jantan dan pada cupang betina terdapat bintik putih pada perutnya Gunakan air bersih dengan suhu yang tidak terlalu tinggi tetapi juga tidak terlalu rendah Hindari wadah ikan yang terlalu luas untuk menghindari gagalnya perkawinan pada ikan cupang Selanjutnya Pertemukan ikan cupang satu sama lain dengan meletakkan ikan pada sisi berlawanan agar mereka terbiasa Jika ikan tidak agresif dan tidak menyerang maka berarti ikan itu tertarik satu sama lain Ikan cupang jantan yang siap untuk kawin akan membangun sarang gelembung sedangkan ikan cupang betina perutnya akan terlihat kembung dan menunjukkan tanda-tanda siap kawin Ikan cupang yang kawin akan melakukan gerakan seperti berpelukan untuk membantu menekan telur keluar dari ovipositor betina Cupang jantan akan berenang dan mengambil telur yang jatuh dan menaruhnya di sarang Setelah ikan cupang berhenti bertelur maka pisahkan induknya keluar dari wadahnya untuk menghindari telur-telur ikan cupang dimakan oleh induknya sendiri Ikan cupang jenis ini perawatannya termasuk agak ribet kalau dibandingkan dengan jenis cupang lainnya karena memiliki ekor yang lebar dan gampang terkena parasit Jika ekor sudah terkena kuman ekor ikan cupang akan kuncup dan sulit mengembang dengan sempurna seperti bagaimana umumnya ikan cupang yang sehat Tak heran jika sering sekali melihat jenis ini tak mengembangkan ekornya waktu diadu sekalipun Oleh karena itu untuk pemeliharaan ikan cupang jenis halfmoon ini banyak yang menggunakan akuarium soliter dengan ukuran 15 cm x 15 cm x 20 cm Akuarium yang sesuai akan memberikan keleluasan untuk ikan bergerak sehingga akan terlihat semakin indah dan juga kita bisa menikmati keindahannya dengan leluasa Air sumur pedesaan yang alami sangat cocok untuk cupang jenis halfmoon Jika menggunakan air PDAM endapkan terlebih dahulu agar menetralkan kualitas air Selain menjaga kualitas air cara merawat ikan cupang selanjutnya adalah dengan memberikan daun ketapang Daun ketapang ini akan sangat berguna sebagai antibiotik alami yang dapat membantu menyembuhkan luka pada ikan cupang termasuk ekor ikan cupang yang robek atau patah sekalipun Daun ketapang juga dapat membuat pH air di dalam akwarium menjadi lebih normal Air akwarium atau wadah yang diberikan daun ketapang akan berubah menjadi warna kuning Sedangkan jenis daun ketapang yang bagus untuk ikan cupang biasanya berasal dari daerah pesisir pantai Penghobi juga dapat menambah substrat ke dalam akwarium Substrat merupakan bagian penting dalam lingkungan akwarium Substrat memungkinkan bakteri baik tumbuh di permukaan kerikil Selain itu, substrat menciptakan lingkungan yang lebih alami untuk ikan dan membuat akwarium menjadi lebih indah dipandang Selain substrat, tanaman hidup juga dapat dimasukkan ke dalam akwarium untuk membantu menyediakan oksigen menghilangkan nitrat dan memberikan lingkungan alami untuk ikan cupang Beri makan ikan cupang sehari dua kali di pagi dan sore hari Usahakan menggunakan makanan hidup seperti kutu air atau bloodworm Membiarkan makanan yang tidak dimakan di dalam akwarium juga sangat berbahaya Buang kotoran di akwarium dua hari sekali Hal ini untuk menjaga kualitas air agar tetap jernih Untuk penggantian air akwarium secara total dapat dilakukan dua minggu sekali Tak kalah penting Half Moon juga butuh dilatih mental Lakukan di pagi hari atau siang hari dengan menggabungkan dengan cupang lain atau hanya sekedar diberi sekat Hal ini untuk memastikan Half Moon sehat dan tidak ada parasit di ekornya Setelah itu jemur ikan cupang di bawah sinar matahari Cara ini bertujuan untuk membunuh bakteri dan jamur yang ada di dalam kulit maupun wadah ikan cupang Kegiatan penjemuran ini juga dapat membuat ikan cupang menjadi lebih fresh dan terhindar dari stres Waktu untuk menjemur ikan cupang yang baik ada di pukul 8 hingga 10 pagi selama lebih kurang 30 menit Tetapi jika ternyata mendapati ikan cupang yang panik karena dijemur ada baiknya untuk segera dipindahkan ke lokasi yang lebih teduh agar ikan merasa nyaman Sedangkan untuk kegiatan penjemuran cukup dilakukan seminggu 1-2 kali Itulah perkenalan kita kali ini dengan ikan cupang half moon yang terkenal akan keindahan sirip warna dan gerakannya yang anggun jika dipandang mata Kalau kamu tertarikah untuk memelihara ikan yang satu ini tulis di kolom komentar ya Terima kasih sudah menonton video ini Semoga bermanfaat Jangan lupa subscribe dan like jika kamu suka See you on the next video Bye Bye